Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sudihtera bagi kita semua. Ya guys, pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa video netizen yang menagih janji Ketua Umum Partai Nasdem setelah kadernya tersandung kasus korupsi guys. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu Surya Paluh pernah menyampaikan ke publik atau secara terbuka bahwa dia akan memubarkan Partai Nasdem jika ada kadernya yang terlibat kasus korupsi. Dan sekarang terjadi guys bahwa kader Partai Nasdem bahkan menurut saya bukan hanya sekedar kader ya Tetapi Jonet G. Platy ini kalau boleh saya bilang dia ini adalah orang nomor dua di Partai Nasdem guys. Mengingat jabatan dia ini adalah sebagai sekjen. Dan kini dia tersandung kasus korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan agung. Oleh karenanya dengan adanya peristiwa ini netizen pun kemudian ramai-ramai menagih janji Surya Paluh tersebut guys. Dan Surya Paluh juga ditantang oleh netizen untuk membuktikan omongannya tersebut yang akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi. Yuk langsung saja kita simak beberapa video netizen yang menagih janji kepada Surya Paluh berikut ini guys. Kadernya, dengar ini kadernya. Kalian harus mendengar. Apa kabar kadernya? Sebesar 5 triliun rupiah. Ha 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 Nangis, ha 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 Karena Bapak Surya Palo dulu pernah ngomong Kalau ada kader-kader Nasda yang pernah melakukan korupsi Ingat-ingat nih Pak Surya Palo Kalau ada kader-kader Nasda yang korupsi Melakukan korupsi maka akan saya bubarkan Nasda Gimana ini janjinya nih Pak Surya Palo Jadi enggak nih dibubarkan Nasda Aku akan bertipu tangan Gimana nih gimana Pak Nasda Gimana kira-kira jadi enggak nih bubar nih Nasda Bagaimana nasib Pak jrengnya si Ajon Saya sedih deh ngeliat Ajon Orang yang koalisi partainya katanya yang disanyung-sanyung Ajon Itu menurut Ajon maunya koalisi sama Surya Palo Nah artinya gini John Codot-codot dan kader-kader semua Orang yang ngeyel-ngeyel Menentang kebijakan-kebijakan Pak Jokowi Menentang yang namanya undang-undang penyitaan aset Begitu ternyata dia itu menyimpan korupsi Mencuri uang rakyat Kalau ada masalah penyitaan kebijakan-kebijakan Masalah undang-undang penyitaan aset Begara ini Terutama kalangan-kalangan yang dari Ajon Cute 16 Dari orang-orang Surya Palo Ngeyel-ngeyel Memelaan disitu Pasti ada udang di baling bakwan Udang di baling bakwan ternyata ya Ada maling Pasti itu ini bersaniwara-saniwara ini Ternyata bahar ini ada juga dong mainnya Di baling ini semua Kalau nggak dikorupsi Masa pandemi kemarin Di saat orang-orang kerja dari rumah Sekolah dari rumah Mereka nggak akan kesulitan masalah sinyal Apalagi yang tinggal di pelosok Keliatannya sepele sih Tapi Kalau orang di pelosok Susah mendapatkan informasi Gara-gara sinyal ini Jadinya apa? Membodohkan anak bangsa Paham ya? Kenapa pentingnya BTS? Ini ada warga baru lagi Putra terbaik bangsa Pembantu Presiden Ayo silahkan Halo semua Salam kenal Nama saya Johnny Jabatan saya sebagai Menteri Selamat datang Pak Menteri Di tempatnya orang-orang sadis Oh ini yang katanya putra terbaik bangsa itu ya Pak? Makanya dijadikan pembantu Presiden Coba yang tegak Pak Jangan nunduk begitu Biar rakyat tahu Wajah putra terbaik bangsa Ya malu aja Pak Karena ketahuan Coba kalau nggak ketahuan Ya saya masih gagahlah 8 triliun lebih gitu loh Oh orang ini yang tukang urusin internet ya Pantesan kuotaku boros banget Tiap buka TikTok langsung habis Terus isi pulsa sering hilang Jangan-jangan dia yang nyedot Gimana Om Kuat Kalau kedatangan Pak Menteri ini Kita sambut dengan lagu dangdut Enaknya lagu apa Om Kuat? Oke Pak Kita sambut dengan lagu dangdut Kayaknya lagu bekas pacar enak Pak Oke kalau begitu Mainkan Ini imajinasinya kuat sekali Semuanya bisa dicebut seperti ini Salam logika Gue KTAP Permainan catur Pak D itu Memang hebat dan susah ditebak Kali ini Pak D Berhasil memojokkan si Bewok Ke satu sudut Dimana si Bewok hanya punya dua pilihan Kehilangan si John Piring Anak buahnya yang setia Atau Harus melepas si Wantoa Prediksi gue Si Bewok akan lebih Baik menyelamatkan anak buahnya Yaitu si John Piring Karena kalau sampai harus kehilangan si John Piring Selain si Bewok akan kehilangan logistik Dia juga akan kehilangan banyak pemilih dari sisi si John Piring Ketimbang melepaskan anak buahnya Lebih baik Bewok melepaskan si Wantoa Resiko dan biaya kehilangan Wantoa Tidak besar Paling dia akan dicap sebagai partai yang tidak konsisten Tetapi dalam dunia politik Ketidak konsistenan itu sudah biasa Bukankah ada peribahasa Hari ini lawan Besok jadi kawan Lalu bagaimana Nasib si Wantoa Akankah dia minta tolong sama si Chaplin No Si Chaplin juga saat ini lagi ketar-ketir Karena Dia takut Kalau Kasus korupsi di PLN Yang melibatkan keluarga Chaplin Akan dibongkar juga Bagaimana Saatnya Say bye-bye Duk Wantoa Jangan lupa Kejadian ini Hanya terjadi di Wakanda Bukan di Indonesia Ya Aparat penada hukum Hari ini semua diinjak Hari ini semua diinjak Nah kok ngamuk Kok ngamuk Ini yang saya jelaskan ya Bendahara Mensos Yang dari partai PDIP itu Ya Ketangkap 2T Gak ngamuk mereka Santai aja Orang memang bersalah Terus Yang dari P3 itu Ya Itu orang dekat sama presiden lagi Ditangkap gak ngamuk Orang P3 Ini Nasdem lucu Ya Orang kadernya memang betul-betul Korupsi kok ngamuk Ada-ada aja kau nih Hei Jangan dikit-dikit bilang Di apalah Di cegal lah Ini karena semua ini Blah-blah-blah Aduh Terima kenyataan itu Kalau Walaupun pahit Makanya Jangan makan duit itu Selesai Terima gaji kan cukup Apa kau ini Kayak gini ya Penarasimu Pak Jokowi Pak Jokowi Kalo ada yang takut pak Kalo ada yang takut Enak menteri Titipane Sangka kader Sing menurut Menurut ketua partai ini Ya kuih kader terbaik Menurut beliau Terus berhubung Jaman kuih koalisi Akhirnya Siti Ajokan Penjeninan Dadak ini menteri Terus Delalah Kresenengalah pak Korupsi Konangan Delapan triliun Pertanyaannya pak Gak bahaya tak pak Gak bahaya tak Gak bahaya Aduh Ketua partai ini Mencalonkan Pengganti Panjenengan 2024 Gak bahaya tak pak Bahaya lah Selain dana nih ARPG Pemilu Anak buahe Beradat Duit negoro Delapan triliun Edian Edan Pak Masyarakat awam Masyarakat budu Mayoritas Sing Seneng ngambil panjenengan Seneng Indonesia maju Ya pak Mohon Aturan 2024 Semoga Masyarakat Mayoritas Indonesia Mengamademen Dan memohon Untuk pak Jokowi Maju sekali lagi Karena apa Indonesia Butuh Seorang Pemimpin Butuh Seorang Mahkoda Yang tangguh Seperti pak Jokowi Kalau Pengganti 2024 Yang lain Yang dicalonkan Semua masih Wacana Sekedar Kata-kata Dan angan-angan Belum ada buktinya Sedangkan Indonesia Timur pak Butuh Perhatian ekstra Pekerjaan Yang paling Berat Indonesia Yaitu IKN Kalau Sampai Pemimpin Pengganti Panjenengan Dari Partai Yang Koruptor Ayo Bosok Tawa Nyonyer Negara Kingku Nyonyer Nyonyer Makanya pak Mohon Untuk Kemajuan Bangsa Negara Pak Jokowi Maju Sekali lagi Ya guys Itulah beberapa Video Netizen Yang menagih Janji Kepada Suryapalu Guys Sekarang Kita tinggal Tunggu Seberapa Berani Dia Melaksanakan Janjinya Tersebut Bahwa Jika Ada Kader Partainya Yang melakukan Korupsi Maka Dia akan Membubarkan Partainya Sekian video kali ini Dan terima kasih